Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan ketika pulang ke Indonesia? Apakah buat pengajian dulu atau... Masya Allah, kita pulang ke Indonesia mau apa-apa? Kita mau da'wah ilallah, mau ngajak orang ke Allah Metode da'wah ada yang banyak Subhanallah, ada satu nasihat dari Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki Waktu musim haji tahun 2018 Mutakhirijini da'wah ilallah, duduk bersama Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Di situ beliau bilang La'ikun muradukum andarujuk ila Indonesia ila biladikum bina ilma'ahan Jangan jadikan tu target kita ngebangun pondok Oh saya pulang mau bikin pondok pesantren Saya pulang mau bikin yayasan Saya pulang mau bikin madrasah Lah, jangan Tapi target kita da'wah ilallah Dengan majal yang dibukain oleh Allah SWT Oh yang kebuka cuma majal ziarat, tazawur, itu yang kita lakukan Yang kebuka majal hudur ilmasajid, itu yang kita lakukan Yang kebuka majal hadir majlis talim, pengajian-pengajian orang Yang terbuka, ayo itu yang kita lakukan Enggak harus kita bikin yang baru Oh punya, saya udah punya pondok Ya kalah, silahkan Tetapi target utamanya bukan kita membuat sebuah pondok yang baru Itu bukan target utama Biarkan itu berjalan seiringnya waktu Sampai Zaid Muhammad bilang, ada beberapa orang Begitu, dia pulang ke negerinya Oh saya mau bikin pondok, saya mau bikin pondok Mau bikin pondok, cuma gak punya duit Akhirnya dia sibuk, minta sana-sini, gak berhasil juga Akhirnya dia tinggalkan itu ilmu yang dia punya Dia kerja, cari dunia Kalau full 100% waktunya Buat kerja, buat cari dunia Sampai Zaid Muhammad bilang, udah gitu kerjaannya bukan kerja yang Bagus, muhtarang Begitu, dia cari kerjaan gitu Yang merusin, apa namanya, ma'al khaddamat Akhirnya, lah dunianya benar dapat Walau pondok jadi, walau dia da'wah ilallah Jadi fokus mau pulang itu da'wah ilallah ta'ala Dengan majal yang dibukain oleh Allah ta'ala Bagaimana ya salah Bukan target utamanya itu Bukan membangun gedung Bukan membangun pesantren Bukan bikin organisasi sendiri Pengajian sendiri, enggak Begitu Ada pintu kebuka, tafabbal Tetapi Jangan itu kita untuk da'wah ilallah Lah, saya mau da'wah, tapi saya mau bikin harus punya pondok Saya mau da'wah, saya harus punya masjid Saya mau da'wah, saya harus bikin ini itu sendiri Sehingga kita menunda kepentingan da'wah Karena nunggu kepada hal-hal begini Masya Allah, biasanya itu amalan mereka, kerjaan mereka Amal dulu Al-amal gablal mahal Al-amal gablal mahal Darul Mustafa Berdirinya itu Amal Sebelum mahal Santri udah ada Dikontrakin disini Dititipin Di masjid tagwa Dititipin Di betus sana Dititipin Al-amal udah jalan ga'imah Untuk belajar Numpang Di masjid maulahidit Ternumpang Di masjid di tagwa Ternumpang disini Disitu Apa di bawah pohon Karena ada ketainat Kita hataman kita Numpang sana-sini Subhanallah Al-amal ga'imah Al-amal ga'imah Tempat belum ada Sampai baru Di tahun terakhir kita Tahun terakhir Baru ada Tempat Untuk menampung Santri tribut Sebelum ada Mahal Darul Mustafa Yang ada itu adalah Amal-amal Darul Mustafa ga'imah Itu udah berjalan Nah kita Targetnya kita Amal dulu Baru